Teman-teman udah tau belum, kalau kulit kering sama kulit dehidrasi itu berbeda Dan juga teman-teman udah tau belum, kalau ternyata kulit berminyak itu juga tetep loh harus pakai moisturizer Hari ini kita akan bahas tentang hal ini, sekaligus aku akan ngenalin produk skincare terbaru dari Laneige Makanya nonton video ini sampai habis ya Halo semuanya, kata mulai dengan anak kuliah Ya seperti yang tadi aku bilang, kalau ternyata kulit kering sama kulit dehidrasi itu ternyata berbeda Nah memang kalau kulit kering itu adalah tipe kulit Jadi di video sebelumnya aku udah pernah share juga kalau tipe kulit itu ada macam-macam ya Salah satunya adalah tipe kulit kering ini Nah kalau kulit dehidrasi itu, itu adalah masalah kulit atau kondisi kulit yang sedang bermasalah Dimana pada kondisi ini terjadi kerusakan pada barier kulit Nah ada satu hal lagi, ternyata kulit dehidrasi ini tidak hanya dialami sama pemilik tipe kulit kering Tapi kulit berminyak juga bisa loh Karena sebenarnya dalam kondisi dehidrasi pada kulit ini, itu yang kehilangan adalah air di dalam kulit Jadi bisa terjadi pada semua jenis kulit Ciri-cirinya kulit dehidrasi itu kayak gimana sih? Yang pertama, kulitnya bisa kusam, terus juga kulitnya bisa terlalu berminyak Lalu bisa juga jadi sensitif, dan juga kulitnya bisa jadi sangat kering Nah kamu bisa cek sendiri, kira-kira kulit kamu masuk ke dalam kategori dehidrasi seperti ini apa enggak sih? Kalau iya, nah kabar baik banget nih Karena Laneige baru saja mengeluarkan seri produk yang terbaru khusus untuk mengatasi kulit dehidrasi Namanya adalah Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Series Langkaian skincare ini hadir sebagai hydration expert yang mengandung Blue Hyaluronic Acid Yang mampu untuk melembabkan dan juga merawat kulit Mungkin teman-teman udah sering denger kandungan Hyaluronic Acid Tapi ini mungkin baru denger ya yang namanya Blue Hyaluronic Acid Nah ini beberapa penjelasan dari Laneige yang membedakan antara kedua ini Untuk Blue Hyaluronic Acid, itu penyerapannya lebih cepat 263 kali menyerap ke dalam kulit Jadi ternyata si Blue Hyaluronic Acid ini sudah disempurnakan sehingga dia molekulnya itu lebih kecil Kalau dibayangin, jadi si Blue Hyaluronic Acid ini cuma setetes dibandingin sama 100 ml air Kecil banget kan? Dia juga lebih kuat 300% untuk memulihkan kulit Dan juga memberikan efek kelembapan sampai ke 10 lapisan kulit Oke, itu tadi teknis ya semua informasi dan juga klaim yang diberikan oleh Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Series ini Sekarang kita langsung bahas tentang si produknya Jadi ini rangkaian ada beberapa, cuma aku lagi cobain dua produknya Jadi ini dia Nah ini produk yang aku pakai sekitar seminggu sampai dua mingguan aku pakai dan aku coba Yang pertama ini adalah Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Serum Lalu yang kedua ada Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Cream Kita bahas satu-satu dulu, aku akan bahas dari si serumnya dulu ya Jadi dari segi packaging, ini dia seperti ini Ini tuh apa ya, bentuknya kayak tabung tapi bukan bunder gitu Nah besarnya sebesar ini, ini besar banget Ini sih produknya adalah 50 ml Dan ini tuh unik banget karena cara pakainya atau mengeluarkan produknya itu adalah dengan cara diputar Jadi dengan diputar gini, dia akan keluar area untuk mengeluarkan produknya Lalu nanti tinggal dipencet aja sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan Biasanya aku sih butuh sekitar 1-2 pump untuk satu area wajah dan juga leher Teksturnya tuh creamy tapi aku kerasa banget ada hidrasinya Karena dia tuh kayak kalau ditaruh di tangan tuh dia kayak jatuh gitu Jadi masih tidak terlalu pekat Makanya pas dipakai ke wajah itu tuh dia menyerap dengan sempurna Langsung menyerap tanpa lengket dan juga tanpa butuh waktu yang lama Terus pas selesai dipakai, itu kerasa banget Rasanya kayak belembabkan dan kulit juga terasa kenyal Waktu itu aku pertama kali pakai ini dulu Karena aku mau cobain kan apakah ada reaksi atau enggak Ternyata tuh nggak ada masalah sama sekali Aku 2-3 hari pakai terus nggak ada masalah Makanya akhirnya aku lanjut pakai yang ini, si krimnya Nah krimnya ini, ini juga packagingnya lucu banget Ini dia bentuknya kayak jar gitu, tapi beda dari jar yang biasanya kan bentuknya bulat ya Tapi ini tuh enggak Nah ini kalau teman-teman perhatiin di bagian depannya ini Di sebelah nama, jadi ada water bank Di sebelah itu ada titik, itu ada titik warna Kalau ini tuh warnanya lebih ke apa ya, warna pink mungkin Nah kalau ini tuh menunjukkan bahwa ini krimnya ditujukan untuk yang tipe kulit kering Tapi kalau misalnya ada juga yang warnanya biru Nah itu ditujukan untuk teman-teman yang memiliki tipe kulit berminyak Jadi kenapa dipisah seperti ini? Sepertinya aku nangkep sih maksudnya Kenapa? Karena menurut aku memang kalau pelembab itu Baik yang kulit kering sama berminyak itu harus agak beda gitu loh Racikannya atau ya formulasinya kali ya Karena menurut aku kalau kulit kering itu memang butuh banget hidrasi yang berlebih lah gitu Yang secukupnya untuk kebutuhan kulit kering Karena kan kalau kulit kering itu memang butuh itu Nah sedangkan kalau untuk yang kulitnya berminyak itu memang wajib pakai pelembab Karena memang biar bagaimanapun kadar air dan kadar minyak di dalam kulit itu harus seimbang gitu loh Nggak mungkin kita kayak ambil semuanya gitu sampai bener-bener kering itu nggak boleh Karena nanti akan menimbulkan masalah yang lain Nah tapi itu bisa diakalin dengan formulasi yang tepat gitu Jadi pelembab yang tepat untuk kulit berminyak Aku sendiri ini pakenya kulit yang kering Jadi kalau sejauh ini sih yang aku rasain ya memang ini bener-bener menghidrasi banget Melembabkan banget Karena pas aku pakai terutama nih ya nanti pas besokan harinya atau paginya gitu ya Itu kulit aku terasa kenyal, lembab Dan ini bener-bener sesuai dengan klaim yang mereka berikan Nah ini enaknya bisa dipakai siang ataupun di malam hari Tapi nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian pakai di siang hari Dia itu teksturnya tuh walaupun ya sebenarnya dia lebih pekat ya dibandingin sama yang si serum ya Tapi tetap dia itu bisa menyerap ke dalam kulit, masuk ke dalam kulit Terus setelahnya tuh kayak nggak becek dan lengket gitu Makanya masih aman kalau misalnya kita gunain buat di siang hari Pas aku pakai itu cium banget ada aroma Aromanya tuh kayak aroma bunga tapi bener-bener soft, mild banget Dan yaudah terilang gitu aja dan nggak mengganggu sama sekali Yang serum ini aku pakai setelah pakai face wash dan juga hydrating toner Kalau di serisnya mereka ada juga emulsion Nah baru pakai yang si serum ini Baru nanti dilanjutin sama yang si krim Jadi kesimpulannya klaim yang diberikan oleh Laneige itu bener banget Terbukti di aku, aku ngerasain sendiri Karena kulit aku jadi lebih lembab, lebih kenyal Aku ngerasa terhidrasi, jadi nggak kering Dan aku ngerasa ya kalau pakai Laneige itu dari dulu Aku ini udah beberapa kali pakai produk-produk yang Laneige Terutama yang waterbank series ini Itu bagus banget untuk kebutuhan kulit kering Nah cuman kali ini mereka bikin spesial buat kulit dehidrasi Karena ya itu tadi, nggak cuma kulit kering aja kok yang ngalamin kulit dehidrasi Tapi kulit yang berminyak pun juga bisa Nah gimana? Udah jelas belum penjelasan aku tentang kulit dehidrasi Dan juga produk dari Laneige ini? Semoga menjawab, terutama buat temen-temen yang lagi ngalamin masalah sama kulit Mungkin selama ini mikir, kok kenapa ya kulit aku biasanya pakai produk ini nggak ada masalah? Oh tapi kok sekarang jadi kayak bermasalah mulu? Nah itu mungkin bisa dicek Mungkin ada masalah dari soal dehidrasi Selain perbaiki lifestyle-nya, kalian juga harus pakai produk yang tepat Nah itu aja dari aku, semoga kebayang nih kira-kira si produknya Laneige yang terbaru ini itu seperti apa Tapi emang sih bener-bener ya waterbank itu bener-bener the best Nah info tambahan jangan lupa follow IG dan juga TikToknya Laneige Untuk dapetin informasi tentang produk ataupun juga promo Atau kalian bisa juga langsung datang ke store-nya Laneige yang tersebar di seluruh Indonesia Mungkin mau lihat-lihat atau coba-coba produk Nah yang mau belajar bisa lihat di link ada di bio-nya IG-nya Laneige Atau nanti semuanya akan aku tulis di bawah ya Jadi supaya lebih gampang liatnya Oke sekian dulu video kali ini Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena ada setiap mingguhnya kalau ada video yang baru Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye Bye